Terima kasih tetap di Nusantara kini pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengecam pernyataan Presiden Perancis Immanuel Markong yang dinilai menghina agama Islam. Kecaman tersebut dilontarkan usai Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan pemuka agama di Istana Negara Jakarta. Menurut Presiden Jokowi, pernyataan Presiden Immanuel Markong telah melukai perasaan umat Islam di dunia. Presiden Jokowi menyebut pernyataan Presiden Markong telah memecah belah persatuan umat beragama. Menurutnya, kebebasan berekspresi tidak boleh mencederai kehormatan simbol agama. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antarumat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihenti.